Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Jong Subakti oke, jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi sedikit mengenai part apa saja yang ada pada kaki-kaki mobil khususnya di bagian depan ya, ini saya ambil contoh mobil Avanza, kebetulan lagi dibongkar lagi ganti support shop jadi di video ini saya coba share ke teman-teman apa aja sih bagian-bagian pada kaki-kaki dan penyakit yang umum timbul pada bagian kaki-kaki depan ini oke, simak terus videonya jangan lupa yang baru mampir untuk subscribe like dan beri komentar juga, jangan lupa tombol loncengnya dalam video ini, oke let's do it nah oke teman-teman, yang pertama kita lihat disini adalah bagian kaki-kaki pada sebuah mobil yang memang umumnya sih hampir sama setiap mobil tuh bagian-bagiannya cuman mungkin ada yang disebut double wishbone ada yang make person's truth bar nah, kalau bagian ini kayaknya ini lebih ke make person's truth bar jadi dia ada armnya kemudian dia shocknya independen seperti ini bedanya dengan yang double wishbone tuh ada lagi biasanya ada armnya di atas lagi nah, oke jadi apa saja yang ada di bagian kaki-kaki mobil ini yang pertama disini ada busing ya disini ada busing karet yang menghubungkan sasis dengan arm ini dia ada dua di bagian kiri dan kanan maksudnya depan belakang ya kalau dari samping dari arah saya melihat disini disebelah kiri sebelah kanan kalau dari sana mungkin ini depan ini belakang nah ini karet-karet ini memang kadang-kadang kalau sudah rusak itu bisa menyebabkan mobil tuh limbung kemudian ada bunyi-bunyi seperti mungkin duduk-duduk kayak gitu ya nah ini di bagian busing arm ini sayang kakak kenapa nggak dijagain adeknya lanjut ya oke yang kedua disini ada sebenarnya disini ada rekstir ya di bagian bawah ini ini ada rekstir terus penghubung rekstir dengan bagian ini ya ada long terot ini long terot dan disini ada terot end nah ini umumnya kalau kerusakan pada bagian ini mobil itu susah stabil mungkin untuk bunyi berisik ada ya kalau udah parah banget dia akan oblak di bagian disini bagian depannya nih atau di bagian dalamnya sini tutup kebungkus karet bootnya dia kalau oblak dia akan bunyi tapi kalau dia sudah kendor bisa menyebabkan limbung juga jadi kalau di jalan teman-teman lagi berkendara terus tiba-tiba ada jalanan yang gak rata atau agak tinggi rendah di asfal ketika menginjak bagian itu biasanya setir akan agak lari sedikit ya sebenarnya mirip-mirip lah dengan penyakit yang ditimbulkan dari busing aram ini nah itu dia yang kedua nah kalau rekstir biasanya dia kalau sudah oblak kerasa di setir ya kalau kena jalan rusak dia itu kerusakan pada rekstir kemudian disini ada ball joint nah ini ball joint itu nyambung sama armnya ini ya jadi busing busing terus ini ada ball joint nah ini ball joint juga ini perannya luar biasa dia menjaga kestabilan dari roda ya karena dia kerjanya seperti ini nah menjaga posisi roda tetap vertikal seperti itu jadi kalau ketika ban sedang melakukan atau shock itu sedang naik ban tetap kondisinya lurus nah itu nah kalau dia sudah rusak di bagian ini itu juga bisa menyebabkan limbung juga dan juga kalau sudah parah biasanya dia akan ada bunyi oblak karena di bagian dalamnya ini sudah kendur nah ini biasanya bisa diganti satuan atau bisa satu set dengan armnya ini oke itu yang berikutnya ada link stabilizer nah ini dia link stabilizer ini fungsinya dia menjaga stabilan nah bagi teman-teman yang mungkin mobilnya suka bunyi juga ya di bagian ini kalau rusak juga dia suka menimbulkan bunyi juga oblak tandanya seperti apa biasanya karet-karet bootnya dia sudah mulai pecah terus kalau fisiknya kelihatan ya itu secara fisik sudah kelihatan kevaret bootnya pecah apalagi kalau kita goyangkan ya itu udah oblak itu biasanya udah kurang bagus nah untuk enaknya memang diganti oke jadi nah kemudian ini shock ya jangan lupa juga disini perangkat pentingnya ada shock ini kotor ya temen-temen nah ini ada shock terus kemudian disini atasnya ada support shock nah ini kebetulan support shocknya baru dibeli misalnya kita akan pasang ya nah ini support shock ini harganya untuk kalau tadi saya beli di tokos pepat itu 175 ribu tapi saya gak tanya ini genuine atau KW ya oke ini ada mangkokannya terus ini ada springnya disini ada pegangannya nah ini juga kalau sudah mati biasanya juga bisa menyebabkan bumpi ya jadi mobil itu gak nyaman dikendarai biasanya ditandai dengan bocor terus yang kedua kalau support shock juga rusak ya kalau tadi mana ya oh udah ditaruh sana kalau support shock rusak juga dia bisa menyebabkan bunyi yang berisik pada bagian mobil di bagian atas itu terutama ketika kita melewati jalan-jalan yang rusak nah oke jadi itulah beberapa part ya pada kaki-kaki mobil ya tentunya mobil yang sudah berumur kita harus melakukan pengecekan ya memperhatikan bagian-bagian karet-karet yang ada ya seperti busingnya terot and long terot link stabilizer terus ada busing juga disini nih di stabilizernya terus ada lagi disini ball join nah biasanya kalau perbaikan itu dilakukan ketika teman-teman merasa udah limbung atau apa kemudian bisa dua cara bisa diganti secara keseluruhan atau bisa dilakukan dengan melakukan restorasi rekondisi maksudnya direkondisi jadi teman-teman bisa pilih mau rekondisi atau mau mengganti partnya kalau rekondisi sudah banyak di bengkel-bengkel kaki-kaki yang sudah melayani rekondisi kaki-kaki jadi tetap menggunakan part yang lama hanya saja di bagian yang rusak itu di rekondisi dibuat ulang dan dibuat lebih presisi lagi tapi untuk umur pakai biasanya itu kualitas tergantung bahan yang digunakan dan memang bengkel yang mengerjakan jadi silahkan pilih bengkel yang berkualitas dan pastinya cari yang sudah recommended ya jadi jangan asal masuk ke bengkel terus rekondisi karena ada juga yang rekondisi tapi hasilnya kurang baik itu juga pasti teman-teman gak pasti kecewa nantinya ya oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini jadi mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu lagi atau pengetahuan mengenai kaki-kaki di bagian mobil klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa untuk yang baru mampir subscribe di channel ini nyalakan juga tombol loncengnya oke supaya gak ketinggalan juga info-info terupdate dari channel ini oke everybody thanks for watching and see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati